Belasan rumah semi-permanen dan lapak pengasingan ikan di penjaringan Jakarta Utara terbakar. Akses jalan yang sempit dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api berkobar membakar permukiman padat penduduk di Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara, Sabtu Siang. Belasan rumah semi-permanen dan sejumlah lapak pengasingan ikan milik nelayan terbakar. Warga panik melihat api cepat membesar. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Namun mereka hanya bisa pasrah menyaksikan seluruh bangunan rumah Budes di Lalap, Sijago Merah. Sementara itu akses jalan yang sempit dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Gimana bu awalnya bu kebakaran? Tidak tahu sih, sudah lagi masak pak. Temu ada asap aja. Terus orang ribu-ribu itu udah kayak gitu aja. Terus ibu tahu asal api dari mana bu? Ya dari rumah tanya orang ya, saya nggak tahu dari rumahnya Pak Ambi. Pak Ambi, itu api tiba-tiba udah besar atau gimana bu? Temu ada asap aja, saya nggak tahu api itu sebetulnya. Ibu terus panik melihat api gitu gede? Ya panik, langsung lemes. Kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News, melaporkan.